selamat menikmati ke teman-teman dan media sosial kalian untuk bahan kelapanya saya gunakan setengah gelondong kelapa parut atau sekitar 150 gram nanti ini dikukus kita langsung aja masukkan lalu dicampur dengan garam ya secukupnya saja nanti ini diaduk sampai kelapanya tercampur dengan garam ya kemudian kita masukkan daun pandan ya dan ini kita kukus dulu selama 5 menit untuk dangdang pengukusannya pastikan sudah dalam keadaan menidih ya kemudian kita masukkan kelapa parutnya dan kita kukus selama 5 menit dan setelah kelapa parutnya dikukus selama 5 menit ya kita siapkan untuk cetakan loyangnya saya gunakan loyang seperti ini ya kemudian kita isi cetakannya menggunakan kelapa ya kemudian kelapanya dipadat-padatkan ya untuk loyangnya jangan lupa sebelumnya diolesi dengan minyak ya tipis-tipis dan setelah rata ya seperti ini kita sisihkan dulu ya dan untuk bahan-bahannya saya gunakan 1 butir telur kemudian 100 gram tepung terigu kemudian setengah sendok makan tepung maizena lalu setengah sendok teh SP kemudian 90 gram gula pasir lalu 1 saset ya santan instan kemudian vanili cair ya secukupnya dan pewarna pandan ya secukupnya dan untuk membuat adonannya bismillah pertama kita masukkan telur kemudian gula pasir kemudian SP dan vanili ya kita mixer sampai mengembang kemudian kita masukkan tepung terigu ya di atas saringan kemudian kita masukkan tepung maizena lalu kita ayak atau kita saring kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah kemudian kemudian air santannya kita campurkan yaitu 1 saset santan instan ini isinya 65 ml kita tambahkan aja dengan air sekitar 35 ml jadi genapkan 100 ml lalu kita campurkan dengan pewarna hijau atau pewarna pandan kita aduk hingga warna hijaunya tercampur rata dan setelah santannya berwarna hijau tercampur rata kita masukkan ke adonan kemudian kita aduk menggunakan spatula menggunakan metode aduk putar balik seperti ini sampai pewarnanya tercampur rata dengan adonan dan setelah diaduk tercampur rata kita siapkan loyang tadi yang sudah diberi kelapa kita masukkan adonannya ke dalam loyang kita ratakan adonannya dan setelah rata seperti ini kita kukus selama 30 menit setelah dandang pengukusannya mendidih kemudian untuk tutupnya jangan lupa diberi serbet atau kain supaya embunnya tidak menetes kita masukkan kuenya dan kita kukus selama 30 menit dan setelah 30 menit dikukus kita angkat dan setelah kuenya kita angkat dari kukusan kemudian kita siapkan piring saji lalu dibalik kemudian kita angkat loyangnya pelan-pelan nah seperti ini pemirsa teksturnya dan sekarang kita akan potong dan kita lihat tekstur bagian dalamnya ini nah seperti ini pemirsa terlihat empuk dan lembut dalamnya alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan kue putu ayu dengan ukuran yang jumbo silahkan pemirsa untuk mencobanya di rumah dan yang suka dengan video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati